Aksi kocak seorang bapak-bapak ini patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, demi membuat anaknya tidak bermain handphone sembarangan, ia nekat berpura-pura menjadi seorang perampok. Awalnya anaknya tersebut sedang duduk di teras dan asyik bermain handphone. Sedangkan bapak dari anak itu sudah bersiap dari kejauhan berjalan mengendap ke arah bocah tersebut. Lucunya pakaian yang digunakan bapak anak itu seperti perampok pada umumnya, yaitu menggunakan penutup wajah dan jaket hitam. Ketika sudah berada di teras, bapak dari anak itu langsung mengambil handphone yang sedang dipegang anak tersebut dan langsung melarikan diri. Lucunya lagi, anak itu langsung berteriak, pencuri-pencuri-pencuri, dan langsung berlari ke dalam rumah. Aksi yang sengaja direkam itu kemudian diposting oleh akun TikTok Yosinanugoba hingga viral di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!